Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Oleh sebab itu, aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesiasiaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Ayat Mas Renungan hari ini terampil dari pengkotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Judul Renungan kali ini, Alasan untuk beristirahat ditulis oleh Kirsten Holmberg. Jika Anda ingin berumur panjang, pergilah berlibur. 40 tahun setelah melakukan penelitian terhadap para pekerja pria paru bayah yang memiliki risiko penyakit jantung, para peneliti di Helsinki, Finlandia, menindaklanjuti setiap partisipan tersebut dan menemukan hasil yang sebenarnya tidak mereka duga dalam penelitian awal mereka. Temuan mereka menunjukkan bahwa tingkat kematian para pekerja yang mengambil waktu berlibur lebih rendah daripada yang tidak mengambilnya. Bekerja merupakan bagian penting dalam kehidupan, sesuatu yang ditetapkan Allah bahkan sebelum hubungan kita dengannya rusak oleh dosa di kejadian pasal yang ketiga. Salomo menulis tentang pekerjaan yang seakan sia-sia ketika dilakukan tidak untuk kemuliaan Allah, kesedihan dan kesusahan hati yang dialami dalam kehidupan. Kata Salomo, sekalipun tidak sedang bekerja, hati mereka tidak tentram karena masih memikirkan apa yang harus dikerjakan. Masa seperti menjaring angin dan semakin frustrasi karena tidak mampu menuntaskan pekerjaan yang ada. Namun ketika kita ingat bahwa Allah adalah bagian dari pekerjaan kita, tujuan utama kita, kita dapat bekerja keras dan juga mengambil waktu untuk beristirahat. Kita dapat percaya Allah akan mencukupi kebutuhan kita karena dialah sumber segala sesuatu. Salomo mengakui bahwa siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Mungkin dengan mengingat kebenaran ini kita dapat bekerja dengan tekun dan segenap hati bagi Allah. Kuluse pasal 3 ayat 23 sembari juga memberikan waktu bagi diri kita sendiri untuk beristirahat. Sahabat Odibi bagaimana Anda dapat mengundang Allah untuk terlibat dalam pekerjaan Anda dan bagaimana Anda dapat menjadikan Dia sebagai kepuasan tertinggi Anda sekalipun pekerjaan Anda belum tuntas. Ya Allah, Engkau sajalah yang memberikan makna dan tujuan bagi semua ceripaya. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris atau Mandarin atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950 Whatsapp 0878-7878-9978 Email Indonesia at odb.org Tuhan Yesus memberkati Our Daily Bread Ministries Terima kasih telah menonton!